Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali DMD studio channel Hai kali ini kita akan belajar tentang matematika peminatan kelas sebelasnya hai 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 Hi Ho hari ini adalah persamaan trigonometri untuk kita sudah tahu bahwa trigonometri itu sudah tidak asing lagi baik kita dalam belajar matematika baik, materi yang akan dipelajari ada dua hal, yang pertama tentang identitas trigonometri kemudian, yang kedua persamaan trigonometri namun, nanti untuk persamaan trigonometri akan kita belajar di pertemuan berikutnya untuk identitas trigonometri adalah materi persyarat yang perlu membelajari persamaan trigonometri jadi, kita belajar trigonometri dari identitas trigonometri dulu konsep awal dari trigonometri pertama kita belajar dulu untuk yang lama lalu, kita pulang lagi bisa ada suatu segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah sudut alpha berarti, untuk yang di bagian bawah ini adalah samping dari sudut alpha maka di sini disebut sisi samping atau dengan simbol sumbu X kemudian, di sisi yang sebelah sini yang letaknya di sebelah depan sudut alpha atau sudut ini disebut dengan sisi depan kemudian, karena ini adalah tetap posisi siku-sikunya dan ada sisi miring maka, sisi ini disebut dengan sisi miring atau dengan R maka, tiga sisi inilah tersebut kesan awal dalam trigonometri selanjutkan yang pertama adalah sin alpha sama dengan sisi depan dibagi sisi miring artinya artinya adalah sin alpha maka, sisi depan yang ini dibagi dengan sisi miringnya kemudian kalau cos bagaimana cos alpha sama saja dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring kemudian kalau ditanya adalah tangan alpha itu sama saja dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping nah, ternyata bahwa tangan itu juga sama saja dengan sin alpha dibagi dengan cos alpha kemudian selanjutnya adalah ada second alpha sama saja dengan satu dibagi cos alpha ini adalah kembalikan dari cos alpha cos alpha adalah sisi samping dibagi sisi miring maka second alpha adalah sisi miring dibagi sisi samping dan kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya kosekkan alpha bisa melepaskan dengan satu dibagi sin alpha kembalikan dari sin kalau sin adalah sisi depan dibagi sisi miring maka cos akan adalah sisi miring dibagi sisi depan seperti ini dan selanjutnya kotangan alpha sama saja dengan satu dibagi tangan alpha sama saja dengan ini adalah kembalikan ini adalah berlaku kebalikan saja jadi samping dibagi sisi ini untuk kotangan juga ini bahwa kalau sudah satu per tangan alpha bahwa kotangan ini juga adalah kebalikan jadi tangan berarti adalah kita balikan jadi cos alpha dibagi sin alpha kita lanjutkan untuk nanti kita adalah jadi entah trigonometri yang dasar mungkin banter ini sudah pernah dipelajari pada saat kelas 10 berarti karena kemarin sepintas saja atau ada covid maka kita tidak belajar secara penuh jadi pertama kita belasin kuadrat alpha ditambah cos kuadrat alpha sama dengan satu kemudian yang kedua tangan kuadrat alpha ditambah satu sama dengan second kuadrat alpha kemudian yang ketiga kotangan kuadrat alpha ditambah satu sama dengan second kuadrat alpha bahwa sudah diketahui ingat kembali sama saja dengan kalau untuk yang sin kuadrat alpha ditambah cos kuadrat alpha itu sama juga dengan apabila kalau sin kuadrat alpha itu sama saja dengan satu dikurang cos kuadrat alpha namun kalau ditanya dengan cos kuadrat alpha itu sama saja dengan satu dikurang sin kuadrat alpha terus bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ketiga hal ini adalah suatu hal yang benar akhirnya kita harus membuktikan kalau konsep yang A konsep yang B konsep yang B itu adalah hal yang benar kita akan membuktikan satu demi satu membuktikan yang A terpilih dahulu un nouvelle buktikan soal cirites zikonometrik dan ini yang akan kita buktikan 2 sin kuadrat alpha ditambah cos kuadrat alpha itu sama saja dengan satu kita akan buktikan cara dengan menggunakan ketika tipe siku yang berarti kita juga pasti akan menggunakan Orima Pitagoras siku letaknya disini disitu sikunya kita lanjutkan selanjutnya tersebutkan bahwa yang bawah ini adalah sisi samping adalah sisi X sisi depan adalah Y dan sisi miring adalah R kita menunjukkan sumusnya tadi kita akan menggunakan Torema Pitagoras Torema Pitagoras itu yang berbunyi bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kita akan coba kita gunakan ini untuk memutihkan bahwa rumus kita dapatkan ya maka ini kita kalikan dengan 1 per R kuadrat atau kita keduanya kita bagikan dengan R kuadrat maka E kuadrat kita dibagi dengan R kuadrat kita dibagi R kuadrat kemudian R kuadrat kita dibagi dengan R kuadrat kita bagikan dengan R kuadrat kita akan terlihat kita lihat kita lihat kita lihat bahwa pembelian yang menyebut semua sama mengandung pangkat 2 kemudian yang R kekuatan dibagi R tersemasa dengan satu kita coleh seperti ini kita lihat bagian depannya yang belakang ini pasti satu, nantikan R dibagi R akan tersebut kita lihat kemudian ada X dibagi R kita lihat ke samping R adalah yang miring kita lihat di samping dibagi justi miring kita lihat dengan cos karena tengah dua jadi cos wadrat alpha kemudian bagian yang Y bagian R adalah justi depan R adalah justi miring kita lihat juga justi depan dibagi justi miring sama dengan sin sama adalah sin alpha karena ada pangkat dua nya berarti sin kuatrat alpha sama dengan satu sehingga seperti ini jadi cos wadrat alpha ditambah sin kuatrat alpha sama dengan satu sehingga ini sama terbukti ini pahami pelan-pelan jika dihulangi videonya pelan-pelan ini konsepnya terus kita lanjutkan untuk yang kedua untuk tangan kuatrat alpha ditambah satu sama dengan kaitan kuatrat alpha untuk pembuktian ini kita akan menggunakan ketentuan yang pertama lagi kita akan menggunakan kaitan 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 lagi yang paling CC kita akan menggunakan Kaitan 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 dan kita peroleh seperti ini cos kuadrat alpha dibagi cos kuadrat alpha ditambah cos kuadrat alpha dibagi cos kuadrat alpha sama dengan 1 dibagi cos kuadrat alpha jadi kedua ruas sama-sama kita bagikan dengan cos kuadrat alpha ini mengandung bentuk sama dan kita menyebut sama-sama dengan berpangkat 2 cos kuadrat alpha dibagi cos kuadrat alpha sama saja dengan 1 kemudian 1 dibagi cos kuadrat alpha yang terakhir ini kita ubah jadi terkeleh bentuk seperti ini sin alpha dibagi cos alpha karena perangkat 2 kita keluarkan karena sin alpha dibagi cos alpha sama dengan tangan 1 dibagi cos alpha itu sama saja dengan vekan kita dibagi oleh dengan kuadrat alpha pangkat 2 tambah 1 sama dengan kuadrat alpha karena pangkat 2 jadi juga sama-sama saja 2 dengan sesuatu kuadrat bentuk ini sudah sama kan maka dengan demikian bentuk ini juga benar dengan demikian ini adalah terbuk ini pahami dulu mekanismenya semuanya jangan dihafal jadi pahami langkah lebih langkah kita lanjutkan kita lanjutkan tutup yang 3 kita buktikan juga bahwa apabila kotakan kuadrat alpha ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alpha kita buktikan dengan identitas trigonometri yang pertama tadi yang pertama yaitu yang kembali kan sama oke perhatikan untuk yang kotangan adalah kosek dibagi sin oke maka kosek tetap ini akan dibagi dengan bagi sin ya jadi kita abah semuanya perhatikan dengan 1 per sin kuadrat alpha sehingga kita peroleh begini kuadrat alpha dibagi sin kuadrat alpha tambah kos kuadrat alpha dibagi sin kuadrat alpha juga sama dengan 1 dibagi sin kuadrat alpha dua ruasnya sama-sama kita perhatikan dengan 1 min sin kuadrat alpha kita lihat bila dan menyebutnya sama-sama dengan per pangkat 2 bagian yang belakang ini akan kita ubah juga nanti akan diperoleh nah karena saya izin bagi sin bagian 1 sehingga yang kosek kuadrat alpha dibagi sin alpha kuadrat karena apa sama-sama pangkat 2 tadi kos dibagi sin ini adalah kuadrat ini 1 persin adalah kosek ini diperoleh 1 ditambah kosangan kuadrat alpha karena ini pangkat 2 kemudian 1 yang tadi kan kosek kuadrat alpha sama saja dengan 1 persin pangkat 2 kosek kuadrat apa oke diamati ya untuk membuktikan ekonometrik yang ketiga ini kita sama ini tidak sama berarti terbukti oke kita masukkan ke contohnya contohnya sederhana terlebih dahulu contohnya membuktikan bahwa kotangan X sama dengan second X dikali kos X dibagi tangan X nah contohnya yang sering kita membuktikan adalah yang bagian yang banyak atau yang belakang sama dengan jadi kita harus membuktikan bahwa yang belakang ini nanti harus sama dengan yang depan atau sama saja dengan yang kotangan X kita lanjutkan kita buktikan dari ruas kanan menuncur ruas kiri nah ini adalah di ruas kanan tadi kan kemudian ingat bahwa yang bentuk ini kita menurut dari second di ruas kanan kan itu berarti adalah satu per kos jadi apabila kanan X berarti satu per kos X kemudian kos X per tangan X tetap kerja ya kita dirubah dulu kemudian kos X dengan kos X bisa kita karet jadi sama saja dengan tangan X tinggal satu jadi diperoleh satu dibagi tangan X satu per tangan sama berarti ini terbukti bahwa satu per tangan itu sama dengan kos tangan X kita bukti kami prosesnya pelan-pelan ingat lagi bahwa second X itu sama saja dengan satu per kos X oke lanjut ke contoh berikutnya buktikan satu dikurang kos kuadrat X dibagi satu ditambah sin X sama dengan sin X ingat kembali bahwa sin kuadrat alpha ditambah kos kuadrat alpha itu sama dengan satu maka juga apabila sin kuadrat alpha disama dengan itu satu dikurang kos kuadrat alpha apabila ditanya kos kuadrat alpha itu sama dengan satu dikurang sin kuadrat alpha maka satu dikurang satu min sin kuadrat X dibagi satu plus sin X sama dengan sin X ingat sifat sifat bahwa sifat perkalian A dikurang B dikali A plus B itu sama saja dengan A min B jadi untuk yang satu min sin kuadrat X jadi ini kita misalkan satunya sebagai A dan sin kuadrat X itu sebagai B sehingga satu dikurang satu min sin X dikali satu plus sin sin X sepatnya adalah A min B dikali A plus B jadi A min B dikali A plus B dan dibagi untuk yang penyebut tetap satu plus sin X sekarang ini sama bisa kita ceret sin X yang sama kita ceret satu plus sin X dibagi satu plus X sama dengan satu tinggal satu dikurang satu min sin X kita pastikan satu dikurang satu nol min digali min itu plus jadi tinggal sin X maka terbukti kita lanjutkan ke contoh berikutnya buktikan satu dikurang sin X dikali satu ditambah tangan X itu sama dengan satu ingat bahwa satu dikurang sin X itu sama saja dengan cos X dan satu ditambah tangan X itu sama saja dengan second X X dengan demikian maka satu dikurang sin kuadrat X dikali satu ditambah tangan kuadrat X sama dengan satu ini dapat kita buktikan dengan bahwa sama dengan cos kuadrat X dari sini dikali second kuadrat X dari sini tadi hingga cos kuadrat X nah second itu sama saja dengan satu per cos kalau ini pangkat dua berarti satu dibagi cos kuadrat X ini sudah sama cos kuadrat X juga sama dengan cos kuadrat X bisa kita coret tinggal satu maka ini juga terbukti seperti ini tadi belajaran kita hari ini matematika pembingatan mengenai identitas trigonometri untuk materi berikutnya akan kita share dihari kemudian terima kasih selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati